Berapa ukuran atau berapa banyaknya zakat fitrah yang harus dibayarkan untuk setiap jiwa Yang kedua, yang akan kita bahas adalah Apa jenis yang bisa kita bayarkan sebagai pembayaran zakat fitrah atau zakat fitri Apakah harus makanan pokok Yang kedua, apakah boleh membayar zakat fitrah itu dalam bentuk nilai nominal uang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabila alamin hamdan wasyukranillah Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fiki Pada kesempatan kita kali ini Kita akan membahas tentang zakat fitrah Atau zakat fitri Namun kita akan lebih fokus pada pembahasan itu Pertama pada berapa ukuran atau berapa banyaknya zakat fitrah yang harus dibayarkan untuk setiap jiwa Yang kedua, yang akan kita bahas adalah Apa jenis yang bisa kita bayarkan sebagai pembayaran zakat fitrah atau zakat fitri Apakah harus makanan pokok Yang kedua, apakah boleh membayar zakat fitrah itu dalam bentuk nilai nominal uang Baik teman-teman sekalian Untuk pembahasan pertama tentang berapa ukuran zakat fitrah Para ulama sepakat bahwa pembayaran zakat fitrah itu ukurannya adalah satu sok makanan Atau satu sok bahan makanan pokok Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Beliau pernah mengatakan Jadi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Beliau mengatakan, kami dulu pada masa Nabi mengeluarkan zakat fitrah Itu sebanyak sok an min to'am Itu satu sok dari to'am Hintoh gitu ya Satu sok Kemudian satu sok apa lagi Aw sok an min tamer Atau satu sok dari tamer Kurma kering yang biasa kita konsumsi di Indonesia Aw sok an min syair Atau satu sok dari syair Kemudian aw sok an min zabib atau satu sok dari kismis Aw sok an min akid atau satu sok akid Fala azalu ukhrijuhu kamakuntu ukhrijuhu ma'ishtu Jadi saya sampai hari ini masih mengeluarkan Sebagaimana yang saya keluarkan pada masa Nabi SAW Yaitu satu sok Nah sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian Satu sok itu berapa gitu Karena ini sok ini adalah ukuran volume Bukan ukuran berat Maka yang berlaku di Indonesia itu Yang sering kita pakai untuk ukuran benda tertentu itu adalah kilogram Maka para ulama akhirnya mengkonversikan ini Dari ukuran sok volume Kemudian dikonversikan menuju kilogram Nah disinilah kemudian muncul perbedaan pendapat para ulama Hasil konversi sok itu menuju kilogram itu berapa Ada sebagian ulama yang menyebutkan Satu sok itu kilogramnya adalah 2,5 kilogram Ada juga yang menyebut 2,7 kilogram Ada juga yang menyebut 3 kilogram Nah kalau 2,5 kilogram itu termasuk konversi yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lalu Jadi sejak saya kecil itu ya ukuran zakat fitrah itu 2,5 kilogram Kemudian semakin ke sini itu ada yang mengoreksi kembali Sepertinya kalau 2,5 kilogram itu masih kurang gitu Maka yang aman adalah 2,7 kilogram Atau 2 kilo lebih 7 on gitu ya Nah beda lagi dengan yang disampaikan oleh salah satu tokoh dari MUI Jawa Timur Itu justru menyarankan atau merekomendasikan satu sok itu kita hitung menjadi 3 kilogram Itu lebih aman lagi Tapi kalau saya pribadi memang selama ini menggunakan 2,7 itu yang paling aman Tapi kalau 2,5 masih khawatir itu kurang konversinya Kalau 3 kilogram sepertinya kelebihan banyak Maka kalau saya sendiri mengambil yang pertengahan yaitu 2,7 kilogram Tapi terserah teman-teman karena memang konversi itu tidak bisa benar-benar apa namanya Tidak bisa benar-benar presisi ya gitu Karena kenapa terjadi perbedaan Pertama gini Karena tadi saya sampaikan sok itu ukuran volume Volume gitu seperti liter gitu ya Maka ketika yang ditakar itu bendanya beras mungkin tidak akan sama dengan yang ditakar bendanya kurma mamanya gitu Atau dari benda kurma itu mungkin tidak akan sama juga dengan sama-sama satu sok berupa gandum dan lain-lain gitu Makanya konversi itulah yang kemudian menjadi sedikit perbedaan di tengah masyarakat Jadi kalau saya pribadi memilih yang satu sok itu 2,7 Maka untuk setiap jiwa yang saya bayarkan saya Istri saya, tiga anak saya, mamanya gitu Maka saya 2,7 Istri 2,7 Masing-masing anak saya 2,7 juga gitu Itu konversi kilogramnya Artinya Kalau mana yang paling presisi Wallahu'alam biso'ab Tapi tiga pilihan tadi itu teman-teman boleh memilih gitu Yang pertama itu Kemudian yang kedua Jenis apa saja yang boleh kita keluarkan sebagai zakat fitrah Ini para ulama juga berbeda pendapat terkait apa namanya jenisnya Tapi jumur ulama atau mayoritas ulama semuanya sepakat Dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah Mereka sepakat bahwa zakat fitrah itu yang sah Dan afdol itu kalau dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok pada masyarakat tertentu Berarti kalau ini kita bicara tentang keindonesiaan kita gitu ya Berarti mengeluarkan zakat fitrah itu yang afdol adalah beras Karena beras itu bisa diterima oleh siapapun di kalangan masyarakat Indonesia secara umum Boleh nggak kalau dibayarkan dalam bentuk gantum? Boleh juga sebenarnya Karena itu bagian makanan pokok Tapi tidak afdol Kenapa? Karena gantum di Indonesia itu tidak banyak dikonsumsi Atau dalam bahasa mudahnya Orang nggak bisa itu makan gantum di Indonesia Kalau belum diolah gitu Makanya yang paling afdol tadi Adalah makanan pokok yang berlaku di masyarakat tertentu Berarti kita mengeluarkan zakat fitrah tadi 2,7 kilogram dalam bentuk beras Itu konversinya Kemudian yang kedua Dari kalangan Hanafiah Mereka justru membolehkan bahkan memandang afdolnya Untuk kehidupan kita hari ini Zakat fitrah itu dibayar dalam bentuk nilai nominal uang gitu Jadi memang pada masa Nabi SAW Tidak ada orang membayar zakat fitrah menggunakan uang Kenapa? Karena peredaran uang pada masa itu Kata Hanafiah Itu belum segitu banyaknya Sehingga ketika nanti ada orang Mendapat membayar zakat fitrah Kemudian diserahkan kepada penerima zakatnya Mustahiknya gitu Dalam bentuk uang juga Maka biasanya pada masa itu Itu orang kebingungan untuk memegang uang Dalam artinya Butuhnya makan hari ini Tapi yang dipunya uang Itu belum tentu bisa dibelikan hari itu juga gitu Pada masa itu gitu Nah untuk masa sekarang berbeda jauh Justru kata kalangan Hanafiah Memberikan zakat fitrah Dalam bentuk uang Itu jauh lebih afdol Dibandingkan memberikannya dalam bentuk makanan pokok gitu Nah sekarang Kenapa Hanafiah memberikan argumentasi seperti itu? Karena kebutuhan orang Akan zakat itu Bagi penerimanya ya Itu kalau dibentukkan uang Itu lebih konkret Dia bisa membeli apapun yang dia butuhkan Makanya kalau kita bicara masalah zakat fitrah Maka tidak bisa dilepaskan dengan idul fitri Idul fitri orang hari ini Itu bukan hanya mikirkan apa yang saya makan hari ini Tidak Tapi orang hari ini memikirkan Baju lebaran anaknya Kue lebaran Bahkan mungkin yang dipikirkan adalah Bisa makan opor untuk satu tahun sekali Nah kalau orang itu menerimanya dalam bentuk makanan pokok Memangnya ada satu keluarga mendapatkan satu karung beras Umpamanya gitu Ini dia karena butuh daging Dia butuh baju baru Dia butuh kebutuhan untuk lebaran itu Maka dia harus berpikir gimana caranya Beras satu kintal atau satu karung yang dia terima dari zakat fitrah ini Dijual kembali Baru kemudian uangnya dipakai untuk beli kebutuhan yang dia sebutkan tadi itu Tapi kalau dia mendapatkannya memang sudah bentuk uang Maka dia tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari Penjualan apa namanya zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok tadi Ya sudah dapatnya memang uang Maka uang ini bisa dia belanjakan semau yang dia butuhkan tadi Maka tadi perbedaan pendapat ulama Kalau jumhur atau mayoritas ulama memang tetap berpegang teguh pada Apa namanya prinsip awal bahwa zakat fitrah di masa nabi Sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk uang Maka yang dikeluarkan wajib dalam bentuk makanan pokok Kalau tidak makanan pokok maka tidak sah Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk uang yang dipilih pendapat itu dari kalangan Hanafia Jadi teman-teman sekalian terserah mau memilih dari dua pendapat itu yang mana Tapi yang jelas kita diwajibkan membayar zakat fitrah untuk setiap jiwa kita Baik demikian yang dapat kita sampaikan Semoga bisa memberikan pencerahan dalam hal pelaksanaan zakat fitrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih